Intro Halo Sobat Brandy dan adik-adik Kali ini kita masuk ke bab larutan penyangga dimana soalnya adalah suatu penyangga bicarbonat HCO3- merupakan sistem yang penting dalam plasma darah dan cairan tubuh jelaskan alasan pernyataan tersebut sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut kita tentukan dulu pengertian dari larutan penyangga larutan penyangga jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan PH larutan yang dapat mempertahankan PH meskipun meskipun larutan tersebut ditambah sedikit asam meskipun larutan tersebut ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basah sedikit basah atau dilakukan pengenceran jadi PH-nya akan tetap sama meskipun saya ulangi lagi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan PH meskipun larutan tersebut larutan tersebut ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basah atau dilakukan pengenceran baik salah satu contoh di kehidupan sehari untuk melihat larutan penyangga itu salah satu contohnya adalah larutan bikarbonat jadi larutan penyangga bikarbonat HCO3- larutan penyangga HCO3- ini letaknya ada di dalam tubuh kita jadi PH cairan dalam darah itu sekitar sekitar 7,4 jadi jika PH di dalam darah turun sampai di bawah 7 atau di atas 7,8 maka organ tubuh akan rusak jadi dia PH-nya tidak boleh tidak boleh di bawah 7 atau di atas 7,8 kalau terjadi kedua ini maka saya ulangi lagi maka darah organ tubuh bisa rusak jadi fungsi dari si HCO3- di dalam kenapa penting gitu jadi fungsi HCO3- HCO3- di dalam tubuh itu fungsinya fungsinya menjaga pH cairan dalam tubuh tetap konstan tetap konstan jika tidak ada larutan penyangga si HCO3- ini maka organ bisa rusak agar organ dalam tubuh tidak rusak baik semoga mudah dipahami selamat belajar sobat berhenti salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati